BANGUNAN RUMAH Dari lokasi kebakaran, petugas berhasil menyelamatkan sejumlah barang berharga, termasuk uang tunai sebanyak 45 juta dari lokasi kebakaran. Menurut pemiliknya, hanya uang tunai dan kartu identitas yang selamat dari kobaran api. Terus yang kebakar apa aja bu? Semua perangatan karton habis? Ditiban semua ya? Iya, barang-barang. Yang bisa diselamatkan apa aja sama petugas? Yang ini aja nih, uang tunai sama KTP paspor. Uang tunai berapa jumlahnya? Bisa kita 45 juta. Menurut keterangan petugas dari hasil penyelidikan sementara, kobaran api berasal dari kosleting arus pendek listrik. Pakar ini apa sih Pak? Objek terbang rumah tinggal, sementara untuk usaha ekspedisi. Asal api diduka dari apa Pak? Sebanyak 15 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kebakaran untuk proses pendinginan. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan petugas polisian Polsek Tambora. Mahardika Praksa Satya, Jakarta. Polisi menangkap pemimpin tertinggi hilafatul muslimin, Abdul Qadir Hassan Baraja, di Badar Lampung, Selasa Pagi. Selain itu polisi juga menetapkan tiga petinggi hilafatul muslimin di Iberbes Jawa Tengah sebagai tersaga karena menjebarkan kebohongan dengan mengajak masyarakat untuk mendirikan negara hilafah. Pemimpin tertinggi hilafatul muslimin, Abdul Qadir Hassan Baraja, ditangkap oleh anggota di Treskrim Mumpolda Metro Jaya di depan kantor hilafatul muslimin di Jalan W.R. Supratman, Teluk Betung, Bandar Lampung, Selasa Pagi. Selain menangkap Abdul Qadir, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen, komputer, dan printer. Abdul Qadir ditangkap terkait konvoy kebangkitan hilafah yang terjadi di Cawang, Jakarta Timur. Selain itu polisi juga menilai kegiatan hilafatul muslimin diduga bertentangan dengan Pancasila dan diduga sering menyampaikan berita bohong melalui website ataupun buletin yang bisa menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, terutama umat muslim. Apa yang disampaikan oleh mereka selama ini bahwa mereka mendukung NKRI dan Pancasila dalam faktanya kegiatannya ini bisa berperangkat. Kemudian yang kedua, penindakan kami tidak semata-mata terhadap personnya, bukan terhadap orangnya saja, tapi organisasinya. Dari catatan kepolisian, Abdul Qadir merupakan mantan nabi terorisme. Abdul Qadir dua kali menjalani hukuman terkait terorisme, yakni selama tiga tahun pada tahun 1979 terkait teror warman, dan kedua pada tahun 1985 selama 13 tahun. Setelah menjalani pemeriksaan awal, Abdul Qadir Hasan Barajal langsung dibawa ke Jakarta bersama barang buktinya. Sementara Polaris Brebes, Jawa Tengah, Senin Petang menetapkan tiga petinggi hilafatul muslimin sebagai tersangka. Mereka adalah pimpinan hilafatul muslimin di Kabupaten Brebes, pimpinan Ranting, serta Korlap. Mereka dijadikan tersangka karena menyebarkan kebohongan dengan mengajak masyarakat untuk mendirikan negara hilafah, sehingga dianggap meresahkan. Selain menetapkan tiga tersangka, polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa pender, diarah hilafatul muslimin yang digunakan saat konvoy, buku-buku tentang hilafah, dan berbagai atribut lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia